Dalam kunjungannya ke Kabupaten Waikanan, Ketua TPPKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, yang disambut Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya dan jajarannya ini, melakukan sejumlah tinjauan di beberapa lokasi kegiatan. Ada pun sejumlah kegiatan yang dikunjungi, ialah gelar stand PKK dan Dekranasda. Selain itu, Ketua TPPKK juga melihat secara langsung aksi donor darah PMI, yang sekaligus memberikan bantuan alat tulis bagi pelajar, serta bibit tanaman dan ikan, hingga bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam wawancaranya, Riana Sari Arinal menyampaikan bahwa TPPKK Provinsi Lampung membina tujuh organisasi sebagai upaya sinergitas membangun daerah. Saya sudah mengalami tujuh organisasi, jadi kita bisa mengadakan pembinaan, Dekranasda, Ketua Ketua, 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 Kulosi, PKK, dan juga GCI, dan lain-lain. Dan di sini PMI juga, kita mengadakan bantuan darah. Ya harapan saya, semua perempuan, semua wanita-wanita yang ada di Provinsi Lampung dari kota sampai desa menjadi perempuan yang berdaya. Karena mereka berdaya, perempuan berjaya. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Waikanan, Riana Sari Arinal juga menyebut bahwa kader PKK saat ini sudah ada di tingkat desa setiap kabupaten kota se-provinsi Lampung dan memiliki peran pendampingan dan menyosialisasi program pemerintah kepada masyarakat seperti penerapan protokol kesehatan serta pentingnya vaksinasi untuk dilakukan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.